Allahumma rahmah bil-qur'an Maja'alhu lana imamah wa nuram wa hudam wa rahmah Bismillahirrahmanirrahim Taha Ismun min asma'in nabi Asmane kanjing nabi ini ku kata Wonton Muhammad, Wonton Ahmad, Wonton Muddathir, Wonton Muzzammil, Wonton Hashir, Wonton Yasin Termasuk Taha ini salah satu dari nama nabi Taha Ma'angzalna uranurunake sopoingsun Saya tidak menurunkan al-qur'an Kepadamu supaya kamu celaka supaya kamu rekoso iku ora Aturan Islam ini disyariatkan karo gusti Allah bukan untuk membuat kita celaka atau keberatan atau terjerat Tapi untuk membuat kita bahagia Jadi Jika ada orang yang berbicara agama yang meribut-meributi agama yang berkribut-kribut yang enak-enak itu ujuk-ujuk di sholat subuh kan berkribut-kribut dan sehat maka ada di masjid sholat subuh dan sehat orang nyatanya yang tidak tahu sholat subuh terus dipeksa Gusti Allah sehingga lari pagi di kampung malah berkosa sehingga sibuk-sibuk menyambut ujuk-ujuk ke adhan duhur itu kan menjerat saya berkata saya berkata di Gusti Allah sehingga saya berkata dengan piringi barokah pekerjaan saya berkata di laporan saya berkata di laporan saya berkata di laporan saya berkata di laporan saya berkata di turun untuk membuat anda terbebani saya berkata bahagia jadi seorang seorang não pengetahuan yang berkata di dunia yang mau jadi pada ketika di dunia seperti di dunia dioshab Services если berkata di t Крас sehingga di dunia siinä jadi pikiran tamasya kemana-mana ke alam malakut enak jadi dianggap rekosol aku ngapal ngurang koran korkoso bah durung roh rasanya kue asabruka siberi lagi nawa kibu ahlamin al-asali sabar niku koyok dini brotowali tapi mengkau ujungnya akan manis sekali seperti madu manis sekali mulanya tetap istiqomah sekali lagi saya ulangi orang ada cerita ngapal ngurang koran aku angil nah ada orang yang ngomong ngapal ngurang koran aku angil aku mesti kurang istiqomah kurang istiqomah aku didel kau bahasa lu didel untuk kue puirang pirang sukses ngapal ngurang koran sebab nopo dokuat istiqomah aku ini pondo turat turu pelengkar pelengkermungan mangan nganti pipimu koyok bakwan ya usah nikmati mimpimu tapi nek kalau kamu kepingin mewujudkan impianmu bangunlah dari tidurmu kalau kepingin mimpi tidurlah nah mimpi nih kedurun terus kue tibo berarti turumu kurang mentengah yu ila tadkirotan kejobo pepeling liman kedue wong yakhsakang wadisopoman pepeling koran iku peringatan hanya peringatan untuk untuk orang yang takut kami tidak menurunkan kepadamu koran untuk membuatmu rekoso sengsara kecuali hanya peringatan hanya untuk peringatan bagi orang yang takut-takut pada Allah dan ngati-hati urib sepisan nikku ojo nganti awai diwi goro-goro ngelakoni kesalahan ora hati-hati ora anut aturane koran terus kita menyesal seumur hidup pirang-pirang kan nikku cerita tenggen tv-tv ngelakoni kesalahan terus akhirnya dia tidak bisa menahan beban yang terlalu berat terus bunuh diri ojo nganti ngelakoni kesalahan model kuyang ini iki peringatan tangzilan tangzilan maang zelna tangzilan hyo nurunake utawam jenengan maknani kelawan nurunake ngoternih kengeng tangzilan kelawan nurunake mimman songko dhat kholakokang dadeake sopoman al-arudho ing bumi wassamawatilan piro-piro langit al-ulakang duhur kur'an ini diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dengan segala macam tetek bengeknya bengek teteknya dan langit-langit yang tinggi-tinggi kuwabeh Allah yang menciptakan wanton planet-planet yang lebih dekat kepada matahari pun juga banyak sekali planet-planet di bawah kita yang lebih jauh ke matahari dibanding bumi ini ini ku gak kata ribuan planet jutaan bintang-bintang bahkan miliaran banyak sekali planet-planet atau bintang-bintang yang gedenya 10 kali lipat bumi 100 kali lipat bumi padahal bumi itu was gede lagi ngerasa mikir kahanan bumi mau nawaih diw utekin ku serak tutup otak kita sudah tidak mampu berpikir duduk-duduk lemah berpikir kawan-bintang kewan pirang-pirang ada cacing ada orang-orang ada gendon bilang kira-tang-pirang yang berpikir kawan-pirang kue ojo protes lubah cacing tak pendem kok tak mati yang bekanya kengpundi Allah yang memberikan kehidupan kepada cacing yang tidak mampu berpikir kawan-pirang yang memperoleh kawan-pirang yang tidak mampu berpikir kawan-pirang yang tidak mampu berpikir kawan-pirang apapun atau yang tidak mampu berpikir kawan-pirang laporan gala niku ibunya iwak anaknya disenaini terus sebabnya apa? anaknya dikon meme kasur itu ingin-ingin anaknya tidak dipeme-peme jah telus Allah yang menciptakan kehidupan untuk iwak-iwak bahkan kadang-kadang niku wanten udang terus niku ujuk-ujuk nengarpo mahmeriku jika iwak-iwak tiba-tiba langit ijauh ribu terus tak berpengkauan, tak berpengkauan banyu terus nge-pengkauan seperti yang dikauan iwak-iwak itu dikauan-kauan berpengkauan kita berpengkauan kadang-kadang nge-mai rawa nge-mai rawa ini kaya ketigong ini berpengkauan dikauan-kauan ada lemah pecah-pecah yang ada dikauan ada dikauan-kauan dikauan-kauan dari kehidupan kepercayaan ada dikauan-kauan ada dikauan, ada dikauan tiba-tiba tidak mungkin ada dikauan ada dikauan-kauan ini aku lagi mikir bumi, lagi mikir awamu, lagi mikir bumi kemudian jajal tawak kur langit during, ada ada cagaya, ada tiba, ada ada amruk dan tentunya disana juga banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita tidak tahu sampai saat ini Bapak Wa'id Dewi mengagumi keajaiban yang bumi-aira tutup-tutup Ar-Rahmanu utawi Allah Ar-Rahman, Allah kan bersifatkan Rahman Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman ini kata-kata tiang-tiang ingkang boton memahami bahasa Arab, memahami Quran dengan utuh sehingga banyak yang mentakwilkan istawa ini berbagai macam terus ada yang mengatakan bahwa Allah itu berada di atas aras perbedaan-perbedaan semacam ini kata yang paling kepenak ini kita mengikuti Fatwani Imam Malik al-istiwau maklumun istiwak maklum, istawa di dalam ayat ini maklum artinya Tata caranya istiwak kita tidak tahu wassualu anhu bid'atun mempertanyakan tentang ayat ini wal-imanu bihi wajibun iman dengan ayat ini hukumnya wajib ini aku pengendikannya Imam Malik al-istiwau maklumun wal-kaifu majhulun wassualu anhu bid'atun wal-imanu bihi wajibun lahu iku tetap ketwene Allah ma utai perkoro fi samawati kang tetepeng dalam piro-piro langit wa malan perkoro fil arudhikang tetepeng dalam bumi wa malan perkoro bainahuma kang tetepeng dalam seangisar lemah kuhabeh goni gusti Allah apa yang dilangit apa yang di bumi apa yang ada di tengah-tengah langit dan bumi ada pengenjakaan dan kuku ada pengenjakaan dan kuku ada pengenjakaan yang teruja ada pengenjakaan ada pengenjakaan gereja ada pengenjakaan ulang segala macam mengguni gusti Allah kabeh dan apa yang ada di bawah bumi ada mutiara, ada emas, ada biji besi, ada pertambangan semua milik Allah jadi naik kue kenal gusti Allah maka kamu akan menjadi manusia paling kaya naik kue kenal gusti Allah terus yang tidak kamu miliki apa orang kabeh ini mengguni gusti Allah sedangkan anda mengenal Allah dekat dengan Allah berarti nyenengan duit kabeh la naik kue duit mua kaya umahmu gede mobilmu gede kiosmu gede bujumu gede tapi orang kenal gusti Allah terus yang mbak duweni apa orang sedih longkas mbak tinggal kabeh duitmu kue mati, duitmu meninggalkan warisan 100 miliar ini ku malah digawai kawin karo bujumu diwaris bujumu digawai kawin karo mantani apara loruh, yang tanggung jawab ini gusti Allah kue jadi mending uribniki damel mengenal Allah membaca kitab sucinya mengenal kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnahnya mending uribniki damel ngoten terus kalau anda sudah mengenal Allah dan mengenal rasulnya kamu akan menjadi orang paling kaya dalam kehidupan dunia ini dan akhirat nanti mestinya wain tajaharu lanlamun banterake seperti siro bilkawli pengkelawan pengucap mengucap mengucap bantar omonganmu mengucap bantar di dalam zikir atau dungo di dalam zikir atau dungo mengucap bantar di dalam kemurna mengucap bantar di dalam kemurna bahlanya gusti Allah perso omongan kenapa dalam sholat saya harus mengucapkan Allahu Akbar terucapkan dengan lisan dan terdengar oleh kuping kalau Allah mendengar suara hati saya bukannya cukup ketika sholat saya diam tidak usah moco fatihah kenapa wajib membaca fatihah tidak moco fatihah sholat ku raksa dengan canggamu itu yang ibadah bersama-sama tidak usah terus canggamu ini adalah Allahu Akbar dengan moco fatihah dengan moco Qur'an dengan ganjaran dengan moco Qur'an dengan batin dengan tawakuri dengan tadaburi tapi bismillahirrohmanirrohim kalau hati tadabur luwe HP canggam bisa untuk ganjaran pikiran ngelambiar tekan dindi kelingan barang sing kependem canggam tetap moco Qur'an bismillahirrohmanirrohim Allahu la ilaha illahu walahul asma wal khusna pikiran ngelambiar tekan dindi untuk ganjaran canggam ini jadi tetap moco ada disana ibadah-ibadah yang harus kita ucapkan ini ini aku di anak wedok kue tak kawin no karo anakku ini ngibadah apa nguyu aku gak seneng dimantu kue hahaha contoh ini 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 harus saya ucapkan tidak boleh saya sudah bicara dari hati ke hati orang lain harus diucapkan harus ada ijab kobul angkah tuka wazawajetuka ini harus ada kata-kata itu dan si mempelai laki-laki harus mengucapkan kobil tuh udah menengai karo mesam mesam lu kok menengai kan ampun tak batin hura iso assalamualaikum anda yang mendengar ucapan salam itu wajib menjawab waalaikumsalam tidak menengai wajib menjawab salam hukumnya wajib assalamualaikum mesam terus apa mesam terus salaman lu salam udah menjawab kan mampu tak menjawab tengah hati oh cengkep bosok oh kalau menjawab abut untuk ganjaran aku khawatir waalaikumsalam mau ganjaran ngelanya ngomong yang kasar-kasar bongsoni kewawaku ngomong kok kasar terus ya mau ketularan apa sih mau ketularan titis dia titis dia titis dia titis dia titis dia titis ngacong 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 neng neng mugo-mugo panjang umurmu tambahan ganteng wajahmu tambahan manfaat ya ya Allah kamu membuat hatiku galau neng siang enggak enak makan malam enggak enak tidur gara-gara kamu titis 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 oke jadi Allah tahu bersitan hati kita Allah tahu jadi nandungan itu kecuali neng zikir neng zikir neng hati lana hati tak mutu nopo nopo tapi sehingga ya canggam ya hati kadang-kadang kadang-kadang canggam kekeselen wikir neng po nati tak mutu nopo nopo tapi mungkin yang canggam mewis rodo enreng wikir malih ojo mandek Allahu taigusti Allahiku la ilaha urauno pengiran kang hak disembah iku mawujud ngoten sing maknani kiai kiai sepuh Allahu taigusti Allahiku la ilaha urauno pengiran kang hak disembah iku mawujud illallahu kejobo sopa Allah Allah tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada yang bisa memberi kita rezeki kecuali Allah tidak ada yang memberi kita manfaat kecuali Allah tidak ada yang melindungi kita dari maha mara bahaya kecuali Allah tidak ada yang menyembuhkanku ketika saya sakit kecuali Allah tidak ada yang bisa mengatur kehidupanku kecuali Allah tidak ada yang berhak mengatur kehidupanku ngungkan ngongkonaku kecuali Allah makanya kita ibadah hanya pada Allah karena memang tidak ada Tuhan selain Allah lu bajar ini udah itu wedi kecuali kepada Allah jenengan nekka rombahis kok wedi karena Allah memerintahkan saya berbakti pada bapak ibu dan Allah ini adalah perintahnya Gusti Allah perintahnya Gusti Allah udah kok dipondoknya berperang-perang tahun malah menjadi sastro mirudu sastro aku pintar mirudu aku minggat lo aku piye jeluntrungnya ku dunia mondok aku ngerti jeluntrung wis kenal Gusti Allah mengikuti perintah Gusti Allah kita harus Allah memerintahkan kita taat kepada kedua orang tua jangan mengkhianati mereka jangan membuat mereka kecewa dan lain sebagainya ini karena Allah memerintahkannya Allah memerintahkannya karena kita diperintahkan untuk taat kepada pak lurah kepada penguasa Allah memerintahkan kita untuk hormat kepada orang tua dan lain sebagainya landasannya kabeh ini ku Allah Allah hula ilaha illam lahu iku tetep kedua ini Allah ala asma'u ta'i pira-pira nama'al khusna kang bagus Allah punya asma'ul khusna sing jumlahnya wanten sangang puluh songo nangen jenengan kepengen dungo mugo-mugo atiku kebuka ndang diparingi ngilmu sing katah dikire ya fatahku ya alim ya fatahku ya alim ya fatahku wahai maha wahai Tuhan yang maha membuka hati ya alim wahai Tuhan yang maha mengetahui niku diwocok bermagrib pengselikur bersubuh pengselikur tapi ojo ojo suwe-swe alung gimocokoran ma'won nangen jenengan kepengen diparingi duit akeh ya goni yu yasakur wocok pengselikur nangen jenengan kepengen dicintai wong akeh laiki kondisi durung wayai durung wayai sok ya medukan koneg kuduni sowan diwi napa face to face gua gula kopi orang gratisan ini Allah punya asmaul husna barang siapa nopo ngentikannya kanjeng nabi walillahil asmaul husna fada'u biha man wa'ah barang siapa yang hafal menjaganya dakhalal jannah barang siapa yang ngaafal asmaul husna niki dakhalal jannah nopo niku asmaul husna arrohma allahu la ilaha illahu war rahman rahim terus al malikul kudus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khali kulbariul musawwirul ghafar ngantitekan assobhur kuapalno dakhalal jannah mohon ngantos dumugi niki ayat niki awet ayat siji tekan ayat walu niki sayidina umar rumien maso islam goro-goro moco ayat niki dulu sayidina umar ibnul khotob di awal-awal dakwah nabi ketika kanjeng nabi dakwah masih sir masih umpetan kanjeng nabi nak mulang quran nikuteng rumai al arkom ibnul arkom arkom bin abil arkom sayidina umar ini ku termasuk orang yang paling membenci dan paling memusuhi kanjeng nabi hingga pada suatu kesempatan sayidina umar nyoncong pedang membawa pedang diseret ningdalan dengan wajah yang marah dilokno karokan cani lukang menengdikan ameh marani muhammad as-sobi gara-gara dia kures terpecah belah yang suka menghina agama orang kures yang suka membodoh-mbodohkan orang-orang atau tokoh-tokoh kures tak patah ni yang rencangi rencangi sayidina umar wawun jawab lukwe matani muhammad bin abdillah apa tak mikir resiko keluargane muhammad itu keluarga besar bani hasim bani abdul manaf apa kamu tidak takut muhammad mbok patani terus kue apa isau urib nyaman ning mekah enggak bakal bisa kamu hidup nyaman di mekah pasti ada orang ada orang yang selalu akan mengejarmu mending keluarga mu dewi ku lo beresi orang keluarga mu ya udah masuk islam kok dohanuk muhammad seapa yang masuk islam adimu fatimah bujunya adimu syaid bin zahid itu masuk islam syaidina umar terus memulai muharani omay adini dengan wajah sambil marah tambah mesuni wadiku kok iso katot-katot muhammad mlebu lagi nyedai omay fatimah bintil khotob temeriku jubuli fatimah karo garwani nambi ngawas karo khobab bin arat khobab bin arat niki ashabi kunal awalun membacakan surat toha niki sing rungokno fatimah karo garwani syaid bin zahid begitu mereka mendengar merasa kedatangan umar langsung khobab bin arat mencolot melebu kamar ngumpet mushaf kuran tulisan ini diumpet na karo syaidah fatimah bintil khotob syaidina umar melebu karo nesu aku mau kerungu suara apa ada suara germung-germung mau apa mbak tenang jenengkan orang kerungu apa apa orang aku cetok kerungu tapi aku udah paham itu yang bintil apa ampun ampun niki ampun fatimah di jotos karo sayidina umar waktu itu jadi kafir yang pertama kali di jotos syaid bin zahid garwani fatimah di jotos di jotos di jotos syaidina umar gagah gede duur rosok di jotos pesan di jotos melengker di jotos puak gusur ameh diajar mana ditadai karo adini adini syaidina umar melindungi garwani wes aku wak aku akhirnya wong loroni ku ngaku ya kami menjadi pengikut muhammad bin abdillah kami islam eh terserah sampean kan sampean pengen lapau terserah sayidina umar melunak lah aku seneng tanganmu apa aku 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 tak mau diumpet karo sayidah fatimah tak kue najis ini suci kamu tidak berhak menyentuh ini lah caranya aku bisa menyentuh aku adus disek wudhu disek aku tak silah ini akhirnya adus wudhu terus disilah ini terus diwoco toha ma angzalna oleh kal quran alitas ko ini aku karun dredek terus nibo khobab bin aret setelah mengetahui kejadian itu metu abisir ya umar berbahagialah wahai umar mendo ini aku kerungu kanjing nabi ngendiko allahumma a'izzal islam bi'ahadil umar roin ya Allah kuatkan islam dengan salah satu umar dua satu amr bin hisam atau abu jahal dua umar bin khotob ternyata yang dipilih oleh Allah masuk islam sampeyan berbahagialah akhirnya sayidina umar masuk islam guru-guru moco ayat niki toha ma'angzalna alaikal quran alitas ko ngantitekan ayat walu niki niku loh hanya sekali membaca niku langsung masuk islam ceritanya nabi musa eh kita ceritanya nabi musa necorowong ahli kitab muses mereka menyebutnya musa necorowong yahudi mereka menyebutnya muses nasroni tiru-tiru melu-melu muses idroa ing dalam nalikan ini ngali sopom musa narun ing geni pada malam itu nabi musa bersama keluarga melakukan perjalanan dari madian menuju mesir tekan tengah dalan garwani nabi musa melahirkan malam hari cuaca dingin dinginnya cuaca amerikon itu ekstrim ekstrim muatis temenan bisa mencapai 0 derajat celsius atau bahkan min atau bahkan min padahal titik beku kulkas pintu 0 derajat freezer beku temenan atis temenan bujun melahirkan tengah malam 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 kata nabi musa kepada keluarganya ini saat temene eng son iku an nastu ningali sopo eng son naron eng geni saya melihat api lalui lalui menawa menawa eng son iku ati nekani eng son kum eng shiro kabeh lalui kompeten lalui 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 dibahas tengah nalfiyah lalui tanif asa wal laiti nadaro wama lalui kiswakun mukhayyaro lalui 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 menawa menawa eng son iku ati kum nekani shiro kabeh iku ati nekani sopo eng son kum eng shiro kabeh min ha song kon nar bi kobasin kelawan sak urupan bi kobasin kelawan urupan sak urupan burup aku tanjipok geni sak sonyoan awajidu toon nemu sopo yang sun alen nari ngatase geni saya menemukan hudan yang petunjuk wong bengi kok peteng koyok ini sopo ngerti aku roh aku menemukan petunjuk kemana saya harus melangkah sebab iki peteng temenan mohon setelah memberikan pesan kepada keluarganya Nabi Musa akhirnya melangkah nyedai geni wau falamata mongko nalikani nekani sopo musaha ingnar ketika Nabi Musa mendekati api yang dituju wau nudia mongko ditimbal laki opo ya Musa wahai Nabi Musa ujuk ujuk wanten suara Nabi Musa ditimbali ini saat meneng sun ini saat meneng sun anah yu 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 buka pengiran iro aku ini pengiran mu aku ini di perjalanan antara Madian dan Mesir Fakhla mongko nyopoto sopo sirona laika yang sandal loroiro copot sandalmu ben sopan sepatu copot sopan kurang ngajar mentang sepatu anjar jahano capek meneng sepatu suci suci anjar padun meh pamer kurang ngajar walaupun suci copot sandalmu berarti sholat ini saya nyeker sepatu nan bah wanten ulama yang mengatakan sengapi nyeker roda nganggu sandal dan nganggu sepatu dalile fakhla nak laik niki wanten ulama yang mengatakan sholat iku sengapi nganggu sandal atau sepatu sembale ngapi dalile khudu zinatakum indakul limas jidiu wada'u mukhlis sinalah huddin khudu zinatakum indakul limas jidin terus kulap undi nyakar sepatu dadu aneh aneh tako iki barang menanti diperlukan kadang-kadang kadang-kadang jenengan mungkin perlu pasawak hatis sikil net dicopot tambah hatis nikup ripon ngempon nganggu kaos kaki sepatunan sholat muter nopo nopo tapi nak iso anud nikimawon anud kanjing nabi musa copot sandalmu terus di dalam riwayat nabi musa melepaskan sandalnya dan dibuang dibalik lembah lembah yang disucikan dan Allah berkenan mengendikani nabi musa disini mengendikani nabi musa temeriki jadi mungkin bantah bantahan karowong yang mengatakan bahwa gusti Allah ada di langit bukti ini gusti Allah ada di langit kan kan jika nabi itu dikonsuan gusti Allah itu ada di langit berarti kan gusti Allah ada di langit kan nabi gusti Allah ada di langit kan nabi musa ada di gusti Allah ini lembah ada di gunung di perjalanan antara madian karo mesir kan nabi musa ada di langit terus kamu akan mengatakan gusti Allah ini bumi oh mbak berarti peripun sekali lagi ada pertanyaan dimana dimana Allah jawab Allah tidak butuh tempat oh jumbo jawab gusti Allah ada dimana mana Allah tidak butuh tempat Allah tidak masuk di ruang dan waktu sebab ruang dan waktu adalah makhluk dan saya memilihmu untuk diangkat menjadi nabi menjadi rasul dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu rungok nongko sampaikan ninggo nih kaum santri nyata niki rungok nongko nongko pripun fokus rungok nongko santri nyata nikki diniati ngule ngilmu rungok nongko ne boyong ngil mumu yang kamu dapatkan di pondok ini ulang nongko tonggo tonggomu khairukum man ta'allamal qur'ana wa'allamahu orang terbaik kalian adalah orang yang mau belajar al-qur'an dan mengajarkannya saat ini sambilan belajar qur'an sok nawis iso boyong genten mengajarkan kepada orang-orang kepada adik-adikmu kepada anak-anakmu kepada keponakan keponakanmu itu orang yang terbaik jadi ngaji ngeteniki rungok no temenan ojo ditinggal ngalamun tarung ngona temenan nambutan paham pun tak anggeret tak paham anggeret tak paham mongkos selat diparingi paham karo gusti Allah sing jadi masalah niku sambian hadir neng majlis ngurung ngokno wagah dulanan karo pediwi pikiran tekan dindi ini kan tak paham tapi tapi kalau anda mencoba fokus mencoba fokus ngurungok no muntun paham bahas anggir terus anggir tau paham konconi nangis anggir melu nangis mungkin insyaallah diparingi paham garo gusti Allah fastami alima yuha innani saat meneng sun anay yu ang sun iku allahu gusti Allah saya ini Allah la ilaha kang urawano pengiran kang hak disembahiku mawjud illa ana kecuali ang sun kecuali saya fa bud mongkau nyembawa so pos sir ni ang ang sun maka sembahlah saya wa akimlan jumenengan no so pos siro jumenengin iku berarti temenanan jumen ngana so pos siro mboten sekedar ngelakoni sholat tapi wa akimlan jumenengan no so pos siro as sholata yang sholat temenanan sholat niku temenanan dalam kondisi terbaik jamaah awal waktu fikiran mencoba fokus dilatih latih untuk fokus terus akimis sholat lidhikri kronok kondikir engsun lidhikri kronok kondikir engsun sesungguhnya kiamat itu pasti datang kapan akadu ukhfi kang nyamara ke so po engsun akadu niki ziyadah ziyadah tadi ziyadahe tengin alquran niku untuk pepantesan juga untuk menguatkan arti akadu ukhfi kang ngumpet ke so po engsun bahkan rasul pun kanjing nabi musa mboten diparing ngertos kanjing nabi muhammad mboten diparing ngertos kapan niku kiamat cuman bocoran mawan niku terjadi pada hari jumat jumat kapan wala alam kanjing nabi mboten menyebutkan semua rasul semua nabi tidak ada yang tahu kapan niku kiamat jadi ada ujok ujok ngaku ampuh terus ngerti tanggal semeni di tahun semeni tahun semeni kiamat ngapus si jeng nabi iku ngun ngolek duit iku ngolek pengaruh nabi nabi diparing ngerti kero gusti ala dukun bulu ngerti nabi ngarang nabi ngantil biasa dibaringi pengiram meram yang terbelalak sehingga mereka terpancing untuk percaya di di santri ini ada ngomong ngomong itu wajong ngantil litu jazah supoyoyant dibales sopokulunafsin sabensa benawa awaan bima kelawan perkoro tas akang kelakoni sopokulunafs kelawanan 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 ngalangi temen kelawanan siro anha song kosa sopeman wong layuk minuka ngurahiman sopeman biha kelawan asa lah rencang-rencangnya kulokok dombeten percaya nekwonton dino kiamat ojo diwari awak diwin aku jangan terpengaruh sering tak terangno disana ada amal jariyah disana juga ada dosa jariyah melano hati-hati kue nake kepengen deres kue nake kepengen jamaah ngajak ngajak koncomu dan kamu mendapatkan amal jariyah artinya pripon umpamane sambian jamaah subuh iku berhasil ngugah wong sepuluh wong sepuluh iku mau sing mangkat jamaah wong limo dan kamu sendiri jamaah meneng majid kue ntok ganjarane jamaahmu dan mendapatkan jamaahnya lima teman yang kamu bangunkan dengan tanpa mengurangi pahala lima temanmu ini amal jariyah kue mulang cahanyar sing durung fasih mengucapkan alif baktak mbok ulang alif baktak mbok telateni so jebule gede-gede sing mbok ulang alif baktak iki dati kiai gede selama dia mulang terus samban turun ngomah kentok ganjaran mengalir kepadamu dengan tanpa mengurangi pahala muridmu sing mbok ulang alif baktak ini amal jariyah disana juga ada dosa jariyah ngajak pacaran wong Siti casolikah kudungan mbokjak pacaran akhirnya Siti gede-gede menjadi perempuan sing tukang pacaran ini kue turun ngomah kue sholat tahajud ini ku untuk kiriman dosa kong gini Siti anggeri Siti pacaran kue melu untuk kiriman dosa hati-hati kancangmu sampai apa-apa indres bojak kluyuran bojak kluyuran bojak kluyuran ini perapatan bojak minggat pengen minggat diwi pengen pacaran diwi ojo ngajak wong kali sini caga caga japa caga diwi pengen kerasani diwi ngkamar kerasani kan Siti kurang ngajar era eh 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 anu temenan diwi ojo ngajak ngajak pengen ngapusi diwi pengen judi diwi to 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 diwi arat arat diwi menang aku eh eh kue kalahan arti nih saya tidak repot-repot menanggung dosamu kue tak ajak judi tak tanggung-tanggung diwi umpamanya kepepet pengen kelakoni dosa Wattabaalan anut sopaman Hawa hueng kesenengane manfatar da-fatar da-fatar da-mongko yentoh rusak sopam Fatar da-mongko sababe yentoh rusak sopam siro Fatar da-mongko sababe yentoh rusak sopam siro nekwe terpengaruh engkau rusak ojo terpengaruh saya itu cukuplah kita itu bersaing dengan diri kita sendiri ya aku hari ini harus lebih baik daripada aku hari kemarin terus orang usaha ngetik kelakuan ini koncok koncoku amehdo jempalian kono sing penting tugasku hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin Wong urepku iku sampai kapan saya juga tidak tahu hanya Allah yang tahu kiamat itu kapan terjadinya saya tidak tahu hanya Allah yang tahu aku Mondo ningkene kuatku sampai kapan saya saya juga tidak tahu hanya Allah yang tahu maka mumpung jadi paringi kesempatan saya harus menggunakannya semaksimal mungkin wama utaiopo iku wama utaiopo ikutilka mengkono mengkono ma biyaminikah kang tetepeng dalam tangan tengan iroya Musa wahai Musa apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa tabalini malih wama utaiopo ikutilka mengkono mengkono ma biyaminikah kang tetepeng dalam tangan tengan iroya Musa he Musa sing neng tanganmu iku apa Musa kolan jawab sopon Nabi Musa hiya utawimma iku aso iya tekeneng tungkat 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 Hai atau wakau Hai Kang tetang genan sopoingson Hai tetang genan tak gawi bersandar melaku ngoten iku nekulo rodok lemes yonchen melaku ku tak bantu nganggu tungkat ngerti tetang genan bersandar alihai ngatasi aso ya wahusulang kron wahusulang nyongge isopoingson Hai bihak lawan aso ya tagawe nyon kulo damel nyongge godong gusti godong ala gonami ngatasi wadusingson godongi kulo damel makani wadus wali ala niku tetep keduhingson fiha yang dalam aso ya wali ala niku tetep keduhingson fiha yang dalam aso ya maa maa ributai piro-piro kebutuhan ukhrokang weneh dan saya juga punya hajat lainnya Hai nikitong katekulo kolangan dikosopo Allah alki nguncal no sopo siraha ing aso ya musahi musa iku tungkat muncal no falqo nuling nguncalake sopo musaha ing aso faidhan mongkodumadaan nalikane nah ini eh e okuma tuhaud phehe ya utawiyasa iku hayyaton uloh tas a kind k 2025 testing mengandang diuncalno Nabi Musa tongkat tadi menjelma menjadi ular besar yang berjalan gesit berjalan gesit begitu rohullah Nabi Musa terus melayu melayu, ku wakit Nabi Musa terus melayu, dalam ayat lain diceritakan seperti itu bukti Nabi Musa benar-benar Nabi yang sendiri aku kaget diparingi mujizat ini karena Gusti Allah tongkat biasa tongkat biasa, tongkat biasa yang tidak berlaku, yang tidak berlaku yang tidak berlaku, yang tidak berlaku tidak berlaku, tidak berlaku tongkat biasa kalau ujuk-ujuk dirubah Gusti Allah jadi ular besar yang lincah melakukannya, Nabi Musa terus melayu, wadi jelaskan kebaikan Tuhan yang lakukannya disini tanganmu selamat más teruja sampai tidak terlaku silahkan teruja tanganmu selamat mencari kami ulok wajah di sana itu bakal mbalik ake sopeng sunha inghayah tak balikno sirotaha yang perjalanannya hayah oh marang mawan marang binas il khafir sirotaha marang perjalanannya hayah al-ulakang pertama iku cekl tanganmu lebokno cangkeme akan saya kembalikan seperti semula terus nabi musa memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tadi ular ini mbalik dati tongkat mana nabi musa nyekeli tongkat ini ku persis 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 seperti sediakala terima kasih 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 terima kasih